Baik teman-teman, selamat datang kembali pada kesempatan kali ini Saya akan membahas rekomerasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 21 September 2022 Jadi untuk hari Rabu ya Seperti biasanya, saya akan bahas totalnya ada 16 saham Ini bagian kedua, saya akan bahas 8 saham Bagian pertama, saya sudah bahas 8 saham ya Linknya ada di video resusi sebelah ini ya Jadi sebelumnya, saya sudah bahas Nah, untuk bagian kedua ini, saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham ACRA ACRA ini sebenarnya garis-garisnya sudah saya gambarkan Sebenarnya mudah banget untuk trading di ACRA Area buy-winnersnya di 1300 Ya memang di sini tidak sampai turun di bawahnya Pak Sunar Tapi dia sudah reboundnya Kalau sudah rebound, kita buy-nya bisa pakai acuan 1400 Boleh ya, jadi kalau naik atas 1400 kita buy Nah, di sini dia akan testing lagi breakout ke atas 1455 ya Karena sebelumnya dia sudah higher high Kemudian dia ekor panjangnya Lumayan panjang sebenarnya kalau kita bandingkan dengan body-nya Kemudian dia pullback ke bawah Nah, di sini dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 1455 ya Dengan targetnya sekitar 1500 dan 1600 Jadi saya pakai acuan setiap kelipatan 100 rupiah ya Untuk mudahnya seperti itu Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya Jadi ini memang trendnya masih cukup menarik MA20-nya masih mengarah ke atas Harganya masih di atasnya MA20-nya Yang misalnya Kalau Anda nggak keburu-buru Kalau ingin punya ACRA Mau buy-on weakness Boleh tunggu di area 1300 atau 1200 ya Maksimum di 1100 paling bawah ya Jadi nantinya buy-on weakness itu tunggu aja Kalau dia koreksi di bawahnya Kemudian basi rebound atau mantu ke atas Kita berusaha buy Mungkin sekarang masih belum dikasih Ya, kadang-kadang seperti ini ya MA20-nya masih mengarah ke atas Harga sahamnya atau candle-nya Itu kan masih jauh di atasnya ya Nah, suatu saat itu Kalau misalnya dia koreksi ya Saya nggak melakukan koreksi ya Jadi kalau dia koreksi Dia menembus MA20-nya dari atas ke bawah Kemudian kita belinya Kalau dia sudah berhasil return lagi Mantul ke atas ya Kita baru sampai Jadi itu strateginya Ini contohnya seperti ini ya Dari bawah ini ya Dia kemudian naik ya Ini MA20-nya naik Mengarah ke atas Ini naik jauh ya Jadi kita tunggu aja area Barang weakness-nya Suatu saat kalau dia memotong ke bawah Harganya memotong ke bawah ya Dari atas ke bawah MA20-nya Tapi kemudian Kalau dia berhasil memotong ke atas lagi Bisa langsung kita untuk buy Selama MA20-nya masih mengarah ke atas ya Kadang-kadang memang melandai Sideways setelah dia naik ya Itu masih Istilahnya itu masih tolerasi ya Seperti itu ya Jadi kalau dia naik Kita boleh buy Nah, kalau buy Pasang stop loss-nya dimana ya Kita baca Suatuannya di swing low sebelumnya Atau titik breakout sebelumnya disini ya Terserah karena mau garis disini 150 atau yang sebelumnya disini ya Itu kurang lebih strateginya seperti itu Jadi ini nanti kita tunggu aja Kalau nggak buru-buru Tunggu di 1300 atau 1200 maksimum ya Maksimum banget 1100 Nah, tapi menurut saya sih Mungkin di 1200 lebih baik ya Tapi kalau di bawahnya 1200 Salah saya Jangan buy dulu ya Tunggu kalau dia naik ke atas 1200 Atau nanti kita lihat Karena kalau dia gagal bertanda atas 1200 Dia koreksinya bisa dalam ya Sebelumnya dia gagal bertanda atas 1200 Dia koreksinya bisa sampai Ini kalau kita perhatikan Turunnya di bawah 1000 ya Jadi walaupun dia Sejauh ini uptrendnya masih bagus Kita tetap pas pada ya Jangan lupa pasang trade stopnya Atau stop lossnya Yang mau pasang trade stopnya Atau stop lossnya Kalau kita perhatikan disini Low-nya hari ini 1390 Jadi kita bisa pakai acuan Paling terdekatnya Di 1390 Tapi kalau dia turun di bawahnya 1300 Salah saya Jual dulu semuanya Nah Pak Sunar Katanya Buy out weakness di 1300 Atau 1200 Tapi kalau turun di bawah 1300 Pak disuruh jual dulu semuanya Ya Memang seperti itu ya strateginya Kalau dia turun kita jual Tapi kalau misalnya belum punya Ya kita buy out weakness Jadi kalau dia turun Kita tunggu kalau di bawah Atau matung ke atas Kita perusahaan buy Nah walaupun misalnya Anda sudah jual stop loss di 1300 ya Nah ternyata besoknya Dia berhasil naik lagi Atau suruhnya Dia ternyata rebound lagi Ya Anda kalau mau buy back Silahkan ya Memang kalau bicara Mengenai trading saham Seperti itu ya Kadang-kadang sudah kena trading stop Atau stop loss Jengkel banget Langsung ternyata Nggak lama lagi sesi keduanya Atau besok paginya Dia rebound Ya seperti itu ya Ya memang Kita nggak bisa mengatur market ya Jadi kalau bicara Mengenai LRSA technical Sebenarnya Ini sudah pernah saya sebutkan juga Di seminar saya juga Secara empirical study ya Untuk analisa technical Itu akurasinya Hanya sekitar 60-70% ya Seperti itu ya Jadi yang paling Banyak membantu sisanya Ya Itu yang paling penting adalah Money managementnya Termasuk juga Portfolio managementnya Dan juga Psikologinya Ya seperti itu ya Jadi intinya itu Yang mau sukses di saham Ada tiga Sartor Fokus Dan disiplin Ya seperti itu ya Jadi kadang-kadang Kalau yang saham yang kita punya Nggak naik-naik pasunar Sedangkan saya ini Lihat teman saya main gorengan Dia dapatnya untung banyak Sebenarnya sih Kita nggak perlu terlalu iri ya Ya kalau kita bicara mengenai Portfolio Ya kita harus yakin Kepada saham yang kita punya Jadi kita fokusnya disana Jangan terlalu fokus Di berita-berita lain-lainnya Yang penting adalah Selalu pasang Trinstop dan stop lossnya Ya kurang lebih seperti itu Untuk akla cukup ya Berikutnya Bukalapak ya Nah Bukalapak ini Sebelumnya sudah saya sebutkan juga Selama dia masih berada Di bawahnya 312 Sebenarnya kalau mau buy sekarang Masih resiko Tapi mungkin ada yang Bertanya atau yang protes Untuk Pak Sunar Buktinya disini Saya pakai acuan Garis Pak Sunar 276 kan Kalau dia sudah berhasil Rebound Mantuk ke atas Kita boleh buy Ya memang benar sih Kalau garis-garis ini Bisa pakai acuan Untuk buy a witness ya Jadi kalau dia turun ke bawah Berhasil rebound Mantuk ke atas Disana langsung Kita untuk buy Mau buy sekarang Boleh nggak Pak Sunar Atau tumbuh 312 Boleh aja Tapi disini Saran saya Lebih baik Tunggu aja breakout Ke atas high-nya disini ya 298 ya Kita barusan buy Kita tunggu aja Kalau sudah naik ke atas 298 Itu saran saya Kalau misalnya Anda Nggak sabaran Mau langsung buy Boleh aja Pasang stock loss-nya Di 270 Jadi tunggu naik ke atas 298 Kita buy Buy-nya bertambah aja Naik ke atas 312 Tambah lagi atau freeze-up Kita ke atas Buktinya di 344 ya Memang untuk Emitter Bukalapak ini Permasuk mengetahukan juga ya Dalam arti Dia imponya di 850 Naik Kemudian tinggi Turun Labanya juga Memang Terakhir naik ya Karena ada investasi ya Naik tinggi Tapi dia Sepertinya nggak bisa merealisasikan Secara langsung ya Keuntungan dari investasinya ya Jadi seperti itu ya Ya mudah-mudahan aja Hasil investasinya itu Kedepannya bagus ya Seperti itu ya Itu harapan kita ya Jadi Untuk Bukalapak ini Harapan saya sih Untuk tahun depan ya 2023 Dia Harusnya ya Kalau secara fairnya Harusnya dia harus Membagikan dividen ya Karena setahu saya itu Dia mempunyai Depositu ya Sehingga saya itu Dana Iponya itu Belum semuanya digunakan Sebagian itu Dia masukkan ke depositu ya Jadi harusnya sih Secara fairnya Kalau dana tersebut Belum digunakan Ya kan Dia kan Yang didepositukan itu kan Ada bunganya ya Harusnya sih dibagikan Sebagai dividen ya Kalau dia Perusahaannya itu Memang bener-bener Harapannya ke depannya itu Bagus ya Jadi bukan hanya Karena Ipoh Terus dia exit Terus dia gak betul Investornya Gak bagi dividen Dengan alasan Mungkin Operasionalnya masih rugi Atau gimana ya E-commerce-nya ya Kita gak bisa bilang gitu ya Jadi harusnya Untuk Bukalapak ini Salah-salah sih Kalau manajemennya Kebetulan menonton ya Harusnya sih Bagi dividen ya Seperti itu ya Ya mungkin sedikit banget ya Dividenya Tapi ya paling gak Ya appreciate lah Investor ya Karena ada Setahu saya Ada satu orang ya Beberapa waktu yang lalu Dia sharing ke saya Pak Sundar Gimana ini Bukalapak Saya mulai dari Ipo Saya belum jual Ya susah ngomong ya Karena ini sudah turun jauh banget ya Kalau anda trading ya Makanya kita harus Selalu sabar Fokus Disiplin ya Ini MR20-nya Masih mengarah ke bawah Jadi kalau mobile sekarang Itu masih resiko Tunggu aja kalau dia Naik ke atas 298 Atau naik ke atas 312 ya Jadi kurang lebih seperti itu Cukup ya Berikutnya untuk INTP INTP garisnya Sudah saya berikan juga Nah disini Resisten terdekatnya Di 10.550 Memang kalau masih Di bayang 10.550 Itu dia kecenderungan Masih lesu ya Seperti itu ya Jadi mobile sekarang Boleh gak pas Ntar beli aja Pasang stop loss-nya Pakai low yang Hari ini Di 9850 ya Kalau dia turun Bayang 950 Jual dulu semuanya Karena kalau dia gagal Bertahan dari 9850 ya Atau 9.500 Ini garis saya Dia turunnya bisa Lumayan jauh ya Bisa sampai 9.000an ya Seperti itu ya Nah Apakah ini terus langsung Ke 10.550 Ya ini masih mengarah ke atas M20-nya ya Harganya masih di atasnya Nah kalau mau Bayang sekarang Boleh aja Naik ke atas 10.350 Tambah lagi Naik ke atas 10.1550 Tambah lagi ya Itu strateginya itu INTP Atau kalau misalnya Oh Pak Sunar Saya Nggak berani Bagi sekarang Tunggu bayang weakness Ya mungkin Anda bisa tunggu Di area sini ya Ini kurang lebih 9650 ya Ini area dari High-nya disini ya Memang bisa pakai Cuan swing high Di 9.700 Tapi saya pakai Di 9650 Ini nanti ceritanya Mungkin seperti ini ya Jadi kalau dia naik ke atas Memotong MH20-nya Dari atas ke bawah Kita tunggu Kalau dia sudah Memotong lagi ke atas ya Nah kadang-kadang Ini memotong ke atas Eh ternyata Besoknya gagal Pak Sunar Berarti salah analisanya Nggak juga ya Karena kita Nggak bisa mengatur market ya Jadi setelah naik tinggi Kemudian besoknya merah Itu bukan berarti Kita nggak bisa menganalisa Nggak ya Seperti itu ya Yakinnya Kita nggak bisa mengatur Market-nya Seperti itu ya Karena sebelumnya Beberapa waktu yang lalu Nggak lama ya Ada orang yang komentar Di grup Some profit Di grup saya ya Nggak tahu dia Nginjir sapa gitu ya Katanya sih Analisanya Katanya sih keren-keren gitu ya Kok Kok merah gitu ya Turun gitu ya Ya memangnya Saya bisa ngatur market Jadi anda itu Jangan salah paham ya Bukan berarti Orang yang keren itu Selalu analisanya benar Nggak ya Kalau ada orang yang 100% Analisanya selalu Benar ya Kita Semua nggak perlu kerja ya Tinggal ikutin orang itu aja Kita kasih komisi lah ya Seperti itu ya Jadi kalau orang itu Selalu benar Saya berani kasih komisi Dari profitnya 50% ya Kalau dia memang Selalu benar ya Seperti itu ya Tapi kalau misalnya Loss kalah Ya saya juga demandnya Saya minta Paling nggak ditempui ya Misalnya diganti 50%nya dari keugiannya Ya seperti itu ya Ya penyatanya kan Nggak ada orang yang bisa Untung terus kan Karena kita nggak bisa Mengatur market Kecuali kalau kita Trading-nya Mengangkat sahamnya Di harga-harga yang Nggak likut sebelumnya ya Jadi yang dibahas 100 lot Atau dibahas 1000 lot Itu ya mudah banget ya Saya aja mungkin bisa ya Kalau mau memainkan Harga sahamnya ya Jadi tergantung juga ya Sama apa Seperti itu ya Setelah ini memang Ini masih cukup bagus Uptrend-nya Buy-nya bertahap aja Nah kalau mau buy A mid-class Tunggu aja di 9650 Atau paling dekat Di 9.900 ya Jadi kalau dia Koleksi lagi Ritual mantul ke atas Di sana kita buy Nah kalau nggak dikasih Kita buy high Sell higher Naik ke atas 10.225 Kita buy Naik ke atas 10.350 Kita tambah lagi Atau average up Ya kurang lebih seperti itu ya Oke berikutnya Untuk ICBP Ya ICBP Kalau kita perhatikan Di sini Ini sudah Saya bahas juga Trading range-nya Di 8.500 Dan 8.975 Mau buy sekarang Sebenarnya memang Masih testing area Resisten 8.975 Ya kalau mau tunggu Buy-nya bisa pakai Acuan MA20-nya Di sini ya Ini kurang lebih Sekitar area 8.650 ya Jadi kalau dia turun Di buy-nya 8.650 Atau sekitar 8.500 ya Kita beli buy ya Jadi itu area Buy-nya di 8.500 Atau 8.650 Nah kalau misalnya Nggak dikasih Ya kita buy high sell higher Naik ke atas 9.75 Kita buy Naik ke atas 9.200 Apalagi dan seterusnya ya Jadi garis-garisnya ini Untuk acuan Untuk average up Nah kalau kita perhatikan Nah Pak Sunar ICBP itu kan dia EPS-nya untuk portal 2 Dia rugi loh Dia selama ini kan Selama beberapa Tahun ya Dia itu EPS-nya Nggak pernah minus ya Ya tiba-tiba Di baca portal 2 Dia EPS-nya minus ya Nah kira-kira Kedepannya bagus atau enggak Ini Harganya ini naik Atau sementara Atau gimana Nah kita nggak pernah tahu ya Yang penting disini Selama dia masih bertahan Di atas yang 8.500 Menurut saya sih Masih ada pulang Untuk break up lagi Ke atas ya Targetnya ya Maksimum Nah sekitar 9.600 lah ya Kalau naik ke atas 9.600 Menurut saya sih susah ya Jadi bertahap aja Naik ke atas 9.75 Tambah lagi ya Teverage up Naik ke atas 9.200 Tambah lagi ya Jadi sesuai dengan Garis-garis yang sudah saya berikan Harusnya ngikutin saya Ini area buy Yang inginnya Sudah pernah saya sebutkan ya 8.500 ya Jadi turun di bawahnya Jangan langsung buy Tunggu rebound Langsung ke atas Kita barusan buy Ya masih tetap sama Jadi saya tuh Nggak ubah-ubah garis-garisnya Supaya Anda nggak bingung ya Kurang lebih cukup Oke berikutnya tuh TPIA Jadi TPIA Juga area buy Minusnya sudah pernah saya bahas 24.50 Dia memang sudah turun Kemudian rebound Jadi disini Sebenarnya kelompok buy Sekarang masih cukup menarik ya Jadi kalau kita lihat disini Dia masih bertahan Di atas 9.50 Dan terutama Dia bertahan di atas 24.50 Memang kemarin Sempat turun low ya Dan hari Jumat juga Sempat low-nya di bawahnya Tapi dia sudah berhasil naik Ini sudah lumayan bagus ya Nah kelompok buy Silahkan Kalau kita lihat Buy asingnya Juga lumayan tinggi ya Jadi buy-nya bertahap aja Setiap penempatan 50 rupiah Atau 100 rupiah Kita boleh tambah lagi Atau average up Untuk TPIA Nah kalau dari weekly-nya Kalau kita perhatikan Memang side miss-nya Dia lumayan lebar ya Sekitar 2.300 Sampai dengan 2.700an ya Seperti itu ya Nah itu untuk TPIA Kurang lebih cukup ya Mudah-mudahan dia sukses Buy-nya bertahap aja Cukup Berikutnya tuh Mika Mika kalau kita perhatikan Dia breakout dari High sebelumnya Mbak Sunar Ini dari 27-20 Kalau terakhir berikutnya Di 2.800 Kalau dia naik atas 2.800 Yang belum punya Kalau mau buy High sell higher Silahkan Berikutnya setiap Lepatan 50 rupiah Atau 100 rupiah Kalau mau tambah lagi Ini resistennya Sudah saya gambarkan 2.950 Dan 3.080 Jadi tinggal ikutin saja Yang misalnya Oh Pak Sunar Saya Enggak buru-buru buy Tunggu buy-nya Tunggu aja di 2.600 Artinya Kalau dia turun Di banyak 2.600 Kita jangan langsung buy Belinya itu Kalau sudah berhasil Return atau mantul Ke atas 2.600 Ya Yaitu buy-nya Nah kalau buy-nya Gantikasih Kita buy high sell higher Kalau dia berhasil Naik ke atas 2.780 Atau 2.800 Dari saya Boleh buy Atau average up Kalau mau tambah lagi Yang sudah punya Mudah-mudahan Dia sampai ke 3.080 Lagi minimal Kurang lebih cukup Seikutnya untuk SMPR Jadi masih ada Proses merampungan Akuisisi Dari SMGR Kalau tidak salah Seperti itu Nah kalau kita perhatikan Disini Ini kan sulih Sebelumnya Di area sini Ini di 5.75 Nah Apakah ini Masih bisa naik lagi Kalau kita lihat Dari volumenya Dia masih lumayan bagus Disini Jadi ini pulangnya Masih bisa Naik lagi Kalau naik lagi Kira-kira Resisten berikutnya Dimana Saya pakai Ajoan Garis yang disini Aja ya Ini Sebelumnya 615 Kemudian Berikutnya lagi Di area Kurang lebih Sekitar area ini Ini sekitar area 650 Jadi kalau mau buy Sekarang boleh Naik atas 615 Tambah lagi Naik atas 650 Tambah lagi Boleh ya Kita berikutnya Setelah 650 Lumayan jauh ya Sekitar 720 Jadi ini garis-garisnya Nah yang sudah punya Nah yang sudah punya Atlet stopnya Atau stop lossnya Dimana Nah kalau kita perhatikan Memang agak jauh ya Disini ya Karena sebelumnya Halinya dia di 550 ya Kemudian dia akan Testing Dia pull back Sementara Kemudian besoknya Beritahu lagi Jadi Kalau turun Banyak 550 Saran saya sih Lebih baik Dua lulus bagian Turun lagi Banyak 520 Dua lulus semuanya Ini kurang lebih 520 ya Jadi Itu strateginya Kalau misalnya Anda mau buy On weakness Gak mau buy sekarang Ya tunggu aja Di 520 ya Jadi kalau dia Koreksi di balung 520 Kemudian basi return Atau mantul ke atas Kita boleh tambah lagi Atau freeze up ya Tapi ini saya Terus aja gak Baca Beritanya Mengenai Akusisi dengan SMGR itu Ceritanya Bagaimana Apa sahamnya Masih ada Atau Nanti bakalan Diganti atau enggak Saya belum Belum tahu ya Seperti itu ya Sebentar saya Coba lihat Karena saya gak Ikutin untuk SMGR dan SMBR ini ya Sebenarnya Belum Belum ada Kejelasan juga ya Tapi gak tahu Yang terakhir Kalau salah Labanya itu Dia melesat Sampai 495% Gak tahu itu Naiknya karena apa ya Mungkin Ada cindialan aset Atau gimana Saya juga gak tahu ya Karena Saya gak Baca laporan Keuangannya Kalau kita lihat Dari SMGR aja Memang masih cukup Menarik ya Sejauh ini ya Walaupun Labanya dia Gak terlalu Banyak ya Karena semester 1 ini Dia Labanya hanya Naik 4,28% Untuk yang SMGR ya Yang SMGR gak tahu Kalau naik tinggi Mungkin ada sesuatu ya Mungkin aja dia Jualan aset Atau gimana Sehingga Labanya Dibet-ibet naik tinggi Silahkan di cek ya Nah disini Kalau kita perhatikan Memang Bentuknya seperti Rounding Bottom ya Ini basic breakout Jadi Pasang aja Setelah-setelah di 550 ya Mau buy sekarang Silahkan Tapi jangan terlalu banyak ya Kalau naik Kita tambah lagi Average up Tapi kalau turun Jangan di Average down ya Kurang lebih seperti itu Oke berikutnya Untuk BNBR Nah BNBR ini Koreksinya dalam Kemudian naik Hari ini Ada apa Pak Sunar Saya BNBR ya Sebab saya lihat ya Saya gak tahu Katanya sih Apakah gara-gara Mengharap Pendaraan listrik ya Katanya gitu ya VKTR ya Rencananya mau Ipo November 2022 ya Kita Gak tahu ya Seperti itu ya Memang dari grupnya ya Anda tahu sendiri Inilah Grupnya juga Bukan grup yang Reputasinya bagus Ya kalau kita lihat disini Boleh baik gak Pak Sunar Untuk BNBR ya Kita pakai acuan aja Disini untuk swing high-nya Sebelumnya Ini swing high-nya di 54 ya Jadi Kalau mau buy Silahkan Kita pasang stop loss-nya Di 53 aja ya Pakai low-nya Hari ini ya Jadi Kalau besok Dia berhasil naik lagi Ke atas 58 Jadi BNBR ke atasnya ini ya Kita boleh tambah lagi Atau average up ya Tapi ini Terus terang aja Resikonya tinggi ya Kalau Anda gak berani Lebih baik jangan Nanti daripada Anda nyangkut Stress ya Seperti itu ya Naik ke atas 66 tambah lagi Naik ke atas 75 tambah lagi Kita ke atas BNBR di 84 ya Jadi ini saya gambarkan Belinya paling amannya Tunggu aja naik ke atas 58 ya Kalau sekarang sih Terlalu dekat dengan 53 ini ya Jadi Masih resiko Tapi kalau Anda mau Nekat Mau turistat Ya boleh aja Langsung buy Pasang stop loss-nya Di 53 Jadi kalau turun di bawah 53 Jual dulu Atau belinya bertapa aja ya Naik ke atas 58 Kita tambah lagi Atau average up ya Seperti itu ya Dan seterusnya Yang mudah-mudahan aja Dia balik lagi ke Minimal ke 75 lah ya Kalau yang mau Trading Fukuasi tinggi ya Ini mungkin salah satu pilihannya Tapi resikonya juga tinggi ya Kalau nggak berani Saran saya Lebih baik Pilih saham yang lainnya Daripada nanti Anda Memaksakan diri Nyangkut ya Susah ya Seperti itu ya Kalau lebih cukup Sudah 16 saham ya Totalnya ya Jadi cukup Disini Jangan lupa check Di videonya Yang bagian pertama Dan juga analisa saham Untuk minggu ini ya Ada beberapa video Yang sudah saya bagikan Sejak hari Jumat ya Jadi Seperti biasanya Jangan lupa subscribe Like Nyalakan lonceng notifikasinya Saya doakan selalu Semuanya selalu sehat Damai dan sejahtera selalu Amin Terima kasih banyak Tetap semangat selalu ya Sekian